Lanjut lagi di pembahasan transformasi lavelessnya, tentukan transformasi laveless dari fungsi Ft sama dengan cos2Ptut. Seperti biasa, sebelum melakukan penyelesaian soalnya, kita lihat dulu soal ini mengikuti fungsi apa. Di sini dilihat ada fungsi trigonometri, yaitu cosinus. Kita bahas dulu apa itu fungsi cosinus dalam transformasi laveless. Fungsi trigonometri cosinus, bentuknya itu adalah Ft sama dengan A cos omega Tut, di mana Ca-nya itu konstanta. Nah, maka si transformasi laveless dari fungsi cosinus itu adalah As per S2 plus omega 2. Oke, kembali lagi ke soal. Tentukan transformasi laveless dari fungsi Ft sama dengan cos2Ptut. Seperti biasa, kita tulis dulu soalnya, kemudian kita tulis lagi bentuk fungsi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, dalam soal ini, kita ketahui bahwa si A-nya itu, anggaplah kalau misalnya gak ada konstanta, anggap aja A-nya itu adalah 1. Lalu, omeganya itu adalah 2P. Setelah itu, kita tinggal substitusikan seperti ini. Maka, si transformasi laveless dari cos2Ptut itu adalah 1 per S2 plus 4P kuadrat. Oke, itulah penjelasan untuk transformasi laveless bentuk fungsi cosinus. Buat teman-teman, jika ada kesalahan atau mau ada yang ditanyakan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan diingatkan kembali, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal transformasi laveless berikutnya.